Intro Selamat sekalian jumpa kembali dalam Renungan Harian GK Keboncati Tema Renungan kita hari ini ialah Firmanmu Mengubahku Tekst bacaan kita diambil dari Kisah Parasul Pasal 10 Ayat 44-48 Dengan pusat permenungannya diambil dari Ayat 44 yang berkata demikian Ketika Petrus sedang berkata demikian Turunlah roh kudus kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu Seringkasih Tuhan Yesus Kristus Agustinus dari Hippo yang hidup antara tahun 354 sampai dengan tahun 430 Masehi Adalah seorang bapak gereja yang sangat dihormati Dan pemikiran teologinya masih sangat berpengaruh dalam pengajaran gereja sampai hari ini Kisah hidupnya sangat menarik untuk kita perhatikan Selamat sekalian, Agustinus adalah seorang pemuda yang cerdas Pandai dalam menulis dan menguasai berbagai ilmu filsafat Tetapi kehidupan pribadinya sangat kacau Ia hidup dalam pesta pora dan mabuk-mabukan Bahkan hidup bersama dengan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan Tetapi di usianya yang ke-31 Agustinus mengalami pertobatan Setelah ia mulai tertarik membaca Alkitab Pada suatu hari Ia membaca bagian dari surat Roma pasal 13 Ayat 13 sampai dengan ayat 14 Yang isinya dirasakan Agustinus Sebagai teguran Tuhan Atas kehidupannya yang tidak benar selama ini Firman Tuhan yang dibaca Agustinus Mengubah kehidupannya Ia membaktikan hidupnya untuk Kristus pada akhirnya Agustinus akhirnya menjadi seorang imam dan ditahbiskan sebagai usku Dia juga menjadi pemimpin gereja yang sangat banyak menulis Untuk menjelaskan pokok-pokok iman Kristen Tulisan-tulisannya sampai hari ini masih berpengaruh besar dalam pemikiran teologi gereja Terus sekalian Firman Tuhan mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupan kita Kehidupan saya dan saudara Mengapa? Karena firman Tuhan berisikan kasih Tuhan bagi kita Firman Tuhan adalah isi hati Allah bagi kita Agar kita hidup benar dalam kasihnya Kuasa firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita Juga dialami oleh Cornelius dan keluarganya yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan oleh Petrus Mengapa Cornelius dan keluarganya dapat diubahkan kehidupannya oleh firman Tuhan? Mereka diubahkan karena mereka membuka hati mereka untuk disapa oleh firman Tuhan Mereka membiarkan roh kudus hadir dalam hati mereka Oleh karena itu ada kerinduan dalam diri mereka untuk mengoreksi diri Membarui diri setelah mendengarkan firman Tuhan Dan oleh karena itu seolah sekalian mereka mengalami pembaruan hidup Seolah sekalian inilah yang terjadi pada Cornelius dan keluarganya Dan juga yang terjadi pada Agustinus Hal ini seolah sekalian bisa juga terjadi dalam hidup saya dan saudara Dalam diri kita semua Jika kita melakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan oleh Cornelius dan Agustinus Seolah sekalian Tetapi sebaliknya Ada begitu banyak orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan Tetapi tidak berubah kehidupannya Mengapa bisa begitu? Karena mereka mengeraskan hati mereka Mereka tidak bersedia ditegur oleh firman Tuhan Mereka tidak tergetar hatinya ketika firman dibaca olehnya Atau diperdengarkan Mereka hanya memendengarkan apa yang ingin didengar Yang menyenangkan hati Atau telinganya saja Bukankah seluruh sekalian Dan dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan Setiap tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Ketika kita Saya dan saudara Membaca atau mendengarkan firman Tuhan Pada saat itulah sebenarnya roh kudus sedang menyapa kita Roh kudus ingin meneguhkan kita Roh kudus ingin memotivasi kita Untuk melakukan yang baik Mengubah dan membarui kehidupan kita Dan sebab itu seluruh sekalian bersyukurlah Jika ketika kita membaca Alkitab Atau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan Kita merasa ditegukan Dikuatkan, dihibur Atau ditegur dan dinyatakan kesalahan kita Itu adalah tanda Atau bukti nyata kasih sayang Allah kepada kita Allah ingin Kita melihat semakin baik Dan semakin bermakna Ke depan kita dalam dunia ini Seluruh sekalian Masihkah Hati kita tergetar Ketika kita membaca Alkitab kita Atau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan Dan kemudian kita mengalami Pembaruan hidup Jangan keraskan hati saudara Ketika mendengarkan Atau membaca firman Tuhan Biarlah firman Tuhan Semakin mengubah Dan membarui kehidupan saya dan saudara Menjadi semakin bermakna Dan semakin berdampak positif Bagi kehidupan bersama Tuhan memberkati saudara Amin Tuhan memberkati saudara Tuhan memberkati saudara